Pemirsa kepolisian akan mengumumkan tersangka kasus kericuan di sidang MK sore ini. Sejauh ini polisi telah mengamatkan 15 orang dari dua lokasi berbeda. Polisi mengamankan 4 orang sesaat setelah kejadian di gedung MK, sedangkan sebelah sisanya termasuk calon wakil Gubernur Maluku Daud Sang Ngaji diamankan polisi di Bundaran HI selama beberapa waktu kemudian. Daud dan beberapa pendukungnya diamankan polisi ketika akan menghadiri siaran langsung dengan salah satu stasiun TV swasta di Wisma, Nusantara. Hingga kini 15 orang itu masih menjalani pemeriksaan maraton di Mapolres, Jakarta Pusat. Rencananya pihak kepolisian akan mengumumkan tersangka kasus kericuan di sidang MK sore ini. Sebelumnya beberapa pendukung salah satu pasangan cagup-cawagup Maluku berbuat ricuh karena tidak puas dengan putusan MK yang menolak seluruh gugatan mereka. Jadi ada 15 orang sementara ini, 4 pada waktu tidak lama setelah kejadian, kemudian 11 orang kita amankan dari satu lokasi di dekat Bundaran HI. Termasuk Daud Sang Ngaji itu? Ya termasuk Daud Sang Ngaji ya, kita juga amankan. Betul. Dan di antara mereka itu yang terlihat oleh petugas langsung melakukan pengurusakan, provokasi, penghinaan terhadap pengadilan. Kemudian mereka juga yang terekam dalam CCTV, CCTV di gedung MK maupun yang dari...